Hai! Selamat datang ke vlog saya Eh, vlog saya channel saya Udah Udah apa sih? Upload foto Upload video ke Instagram Buat tanya-tanya Tapi aku ngepilih Pilihnya langsung Jadi langsung Udah satu jam Udah Pasti pertanyaannya tentang tit Pasti pertanyaannya yang cukup banget Oke Aku pilih ya Oke Yuk kita mulai Pertama ya Ini pertama banget Kapan nanti main sinetron? Dari Masih akan Wow Nanti kalo udah mau tayang Atau lagi promopun Kalian juga pasti gak tau Sendoain aja Sendoain aja Kedua Kapan KBL sama Karanti ketemu? Oke Berapa foto yang lalu? Berapa tahun yang lalu? Bertahun-tahun yang lalu Bertahun-tahun yang lalu Ini bener-bener Di tempat foto aku beneran Cuman kalo misalnya harus gitu Lalu kayak Ini gimana? Jadi aku ikutin Kita udah tujuh kali project Bayangin dong Sebabapun udah dipenuhi cowen Gue kayak mau cepetnya Aku kayak Pengalaman terburuk apa yang pernah dialami KBL sama Karantina Kita berdua Pengalaman terburuk Pengalaman terburuk? Terburuk Terburuk Oke, Kak Belli dulu atau aku dulu? Aku dulu ya Ini pengalaman terburuk dalam hidup aku Waktu itu aku lagi mandi Terus di kamar mandiku tuh showernya Yang kayak ditempel di atas gitu loh Kak Jadi gak bisa diambil Yang standing itu Yang standing itu kan Abis itu aku kayak Mandi terus airnya agak miring gitu loh Nah, terus? Nah, terus di bawahnya Eh, blur lagi Kok kamera gua ngapas sih? Halo Oke, tadi blur Menderi kamera Oke lanjut Jadi siamarin tuh standing Standing itu yang gak bisa diambil Dan miripannya tuh tempat sabun Iya Jadi kalo mau habis-habisnya Tiga-tiga-tiga ini harusnya Gak ada pelangi di sana gitu Terus lagi mandi Akhirnya miring Jadi aku benerin dong, Kak Kira-kira keginiin Lompok gitu Terus aku gini Kayak ada yang jatoh di punggung aku Aku pikirnya sabun Dari tempat sabun Aku mau gosok gitu loh Tanganku udah ke belakang gini Terus pas aku pegang Kenyal banget, Kak Wah apaan? Terus aku gini Terlalu cicak Dan cicaknya tuh jatoh ke lantai Abis itu kan aku udah teriak teriak Yang tuh kayak Aku lemparin kayak Sikat gigi, odong Gitu-gitu Terus tiba-tiba ekornya diputus Terus dia jalan-jalan Terus ekornya bergerak kan? Iya Terus langsung di kamar sana Isinya di adi aku Jadi aku udah bener kayak Langsung ambil handuk Tutupan seadanya Terus aku tolongin Minta-telalalalalala 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 Dibukti sabun ya Dan sampai sekarang Aku takut banget sama cicak Oh, oke Kalo kambeli Oh iya Aku juga Aku juga Aduh, kalo pengalaman terburuk Wah banyak banget ya Iya Banyak banget ya Sebenernya kan Bener kerja ya Pasti banyak pengalaman buruknya Tapi terburu baru Yang terbaru ya Kayak kemarin Yang tadi gue cerita Oh iya Kayak itu seru sih Untuk bukan ini ya Uni, Uni Eh, Oni Oni Oke Pertanyaan berikutnya Hmm Kayak Oh, bagaimana cara menanggapnya terus Oh, oke Aku kaget Bagus nih Bagus banget nih Dibuat semua Oh, bagaimana Bagaimana cara menanggap? Hahahaha Caranya menanggap Hahahaha Hahahaha Bagaimana sih Hahahaha Berat ya Bemen-bemen Bemen-bemen Bemennya berat Bemen-bemen Bipul Gimana ya Gimana gimana Kalo aku sih Pokoknya semakin Hater itu kita baca-bacain komen ya Semakin kita kayak Apa ya Ibaratnya masuk ke perangkap mereka Yang isinya hate Itu kita semakin pusing sendiri gitu Untuk kayak Emang iya gue gini Emang iya gue gini Tapi Ada yang beberapa kayak Selebriti atau Selebriti Atau Gua habis posting Gua gak baca kok Itu gak mungkin Pasti Setiap orang Akan baca komen sih Gak mungkin Semua Semua orang tuh Pasti akan baca komen Dan gak mungkin Ya gak baca komen Jadi kayak Kandi posisiin Kalian Kayak Kandi posisiin Kalian Enak gak sih Kayak dikomentarin Padahal mereka kan Bersama kayak Kandi juga Kayak kehidupannya sama Cuma Mereka Bedanya adalah Kayak Kedua Kayak Menhibur Kalian semua Kayak Dibully Aku sih Tujuan baca komen itu Untuk baca komen-komen yang baik Tapi Gak masih nyimpil dong Ada aja Ada aja Jadi kadang Fans juga Membela kita Jadi mau ngomong kita baca Iya Ya gak sih Kadang aku aja yang Masih kerja belakang Layar aja tuh Ada haters juga Iya kan Iya makanya Terus kayak Aku juga kena pribadi Terus kayak Baca Eh gila ya Lu udah tau banget Isi dalamnya kayak gimana Orang kayak gimana Udah merasa Jadi Tuhan Dan yang paling Mirisnya lagi tuh Kak yang bener-bener Fans Jatuhnya jadi haters Nanti gak sih Kak Jatuhnya tuh Katanya sayang Tapi Apa ya Yang kita lakuin tuh Kayaknya salah aja Di mata dia Tapi dia selalu bilang Itu udah membuat kebaikan kita Cuman cara dia menyampaikan Kayak gak baik Sayangnya dia mau ngontrol kita gitu loh Sesuai apa yang dia mau Iya Jadi nanggapnya kayak Ya udah lah lebih banyaknya baca Lebih banyaknya ngeliat yang positif ya Daripada baca-baca ini juga Jadi Jadi buat kalian jangan banyak Komen aneh-aneh Kalo mau komen langsung Dema aja deh Daripada menerah jejak Ya lebih baik kayak Mau komentar dema aja Pasti dibaca komen Jadi daripada komen disitu kan Membuat orang tuh yang gak pengen bully Jadi pengen bully gitu Gara-gara Pengen Komennya banyak Like Banyak ya Biar notifnya banyak Iya kan Jadi kayak Udah Dibikinnya kayak Bikin orang pengen komen juga Jadi itu beda aja Kalo pengen Betul Langsung aja Langsung aja Oke pertanyaan berikutnya Udah kan Udah ke Udah ke Menurut Karanti Kabel itu sifatnya gimana Terus sebaliknya Hahaha Oke oke Aku dulu Ini kan gintanya Karanti Oh iya oke Kabel ini Yang pertama Kabel itu kayak Super Super baik banget ya Hari ini aja Nyiapin aku 4 dress Untuk dicoba Iya Plus Aku tuh Ehm Dikasih kayak Skincare gitu loh Sama Kak Belly Hahaha Abis itu Ehm Kayak Aku nitip Waktu Kemaren ya Kabel ini Aku nitip Muci strawberry Terus Kak Belly lupa Yang namanya manusia kan Terus kalo orang lupa mah Ya berarti kan Yaudah ran Next time ya Sorry ran Eh nggak dong Tetap dia usaha beliin Walaupun salah Walaupun koneksi gue tuh kayak Ini nitip muci strawberry Jadi kayak Dinyata gue terus strawberry Mucinya ilang Mas strawberry yang di print Tapi kayak Tetep Apa ya Baik banget gitu Ada usaha Terus Kak Belly Orangnya asik banget Terus Fun Dan Dan Kak Belly tuh apa ya Ehm Dia tuh orangnya Anes gitu loh Kayak misalnya kayak Ini bagus Yang ini kurang run Kayaknya yang ini dera Itu tuh kayak Ya kayak gitu enak Ngerti gak sih Kan banyak orang yang Gak bagus tapi karena dia Kayak enak sih Gak bagus kok Kalau Kak Belly tuh anes banget Aku suka banget nih Saya Lingka Belly Terus Lika Berkat Ranti ya Ranti ya Ranti anaknya Plus suka rumpi Ini bener Suka rumpi Sama Kita berdua udah sama Ranti Ranti Anaknya Kalau masih Bagi kalian yang kayak Gak kenal pasti ngomongnya Ranti tutup diri Tapi biasanya periang Kau bener Beneran ya Terus kalau udah ngomong Itu nyambung banget Wuhh kalau ngobrol Kayak dari tadi Jura tuh 1 jam setengah Gak berasa Padahal kita nanti mau ada acara Iya kan ya Datangnya jam 11 Gak berasa sampai setengah 2 Iya Gak berasa Aku pun diobrolin Kayak gak penting-penting Pun diobrol skincare Iya sih Ini seru banget Terus anaknya gimana Ceria Baik Terus pertama Nurut dan Setia Wow Setia 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 kayak pake jas aku maksudnya Setia pake kabel ya Iya kan Dia tuh anaknya percayaan Nurut Jadi kayak misalkan aku Ran udah bisa nini Dia tuh kayak nurut Oh kayaknya apa aja kak Terserah abisan Terserah kabel Terserah mami Gitu kok ya anaknya nurut Enak banget bukannya Kayak bisa di-explore gitu loh Anaknya Explorenya kayak Gak punya kayak Kak ada yang lain gak Kok ngomongnya kayak gini Mau kayak gitu Tapi dia tuh kayak terima Jadi kita juga bisa Ehm Kayak Orang kalo misalkan gue tadi tuh Kayak kepikiran Eh mukanya nih bagusnya Begini ini Anaknya begini ini Jadi kayak Bisa di-explore Di-explore gitu Ya enak gitu Udah kayak makanan Enak Mantap ya Pertanyaan berikutnya ya Ke... Keh... 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 Keren kalo nanti kamu mau kuliah Mau ke jurusan apa Dan dimana tempatnya Ini cuma kayak Ehm... Pengennya sih dimana Semoga aja Kalo aku sih Aku pribadi tuh punya Cita-cita tuh yang kayak Ehm... Beda-beda gitu loh Kak Ehm... Jadi dari waktu ke waktu itu Beda Dulu tuh aku pengen banget Mulia Ehm... H.I. Hubungan Internasional H.I.U.I. H.I.M.A. Gitu Tapi kalo sekarang sih Aku pengen banget Ambil jurusan bahas aku punya Iya bener Karena papi kan korea Siapa tau gitu Semoga suatu hari nanti Aku bisa ambil Ahli bisnisnya Kalo papi udah Iya bener bener Udah pensil Atau gimana Jadi aku harus bisa Besi koreanya juga kan Karena papi itu kerja korea indonesia Jadi pengen ambil bahasa Tapi bahasa korea enak sih korea indonesia Cuma ya Gitu lah Nah Bakal lama teruk-puruk banget ya Kalo kuliah dimana aja sih Kuliah dimana aja Dimanapun Kayak kemarin kan Korea juga udah ngetes juga Cuma kayak kurang cocok sama budayanya Dan makanannya Gak ada tempe Gak ada sambal Aku kayak gak bisa Gak bisa Kemarin tuh Ini Ya kemarin gue udah Udah siapin Gue udah tau di korea Pasti kayak cabenya susah banget Gue udah bawa cabenya Gue udah beli Satu-tapun lagi Mau dibawa Lupa Tepat makan Shish gak sih Terus sampe sana kayak Oke Gak di korea tuh tau gak sih Kau kita makan Kayak Itu kan dikasihkan Cabai Yang mende itu yang mana ibu Iya Iya Tau gak? Itu bukan cabai Gak pedes kan Itu kayak sayur Gak pedes sama kali Makanya Serius Jadi kayak Pas gue makan Gue bilang Ini pedes gak sih gue coba Pas gue gigih kayak sayur dong Iya gak pedes Jadi Orangnya Jangan tertipu Oke Oke Prodeng brinconi Tau gak Tau gak Tau gak Tau gak